Rapat ini untuk membahas cipta kondisi stabilitas dan ketertiban sekaligus menjaga kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19 pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu merupakan penyelenggara yang beraktivitas dalam kontestasi pilkada. Kedua lembaga ini memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan pilkada. Suksesnya pemilu juga bergantung pada jajaran pemerintah daerah, PORI, TNI, dan seluruh elemen masyarakat. Semuanya menjadi satu kesatuan bersama-sama terlibat dan bertanggung jawab terhadap suksesnya pilkada 2020. Pilkada kali ini sangat berbeda dengan pilkada sebelumnya. Pilkada tahun ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19 yang mengutamakan protokol kesehatan. Kepolda Jambi, Irjen Polisi Firman Santi Abudi menegaskan, rapat koordinasi ini berguna untuk mencari solusi yang tepat pada proses pelaksanaan pilkada, terutama pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Kita ingin mendapatkan informasi terbaru, terutama dari rekan-rekan penyelenggara KPU. Mengapa? Karena semuanya kita harus sesuaikan. Kita ingin memberikan pelayanan pengamanan yang maksimal buat masyarakat. Jadi apabila ada perubahan-perubahan dari KPU yang membuat konsekuensi, adanya perubahan yang harus kita sesuaikan juga. Pola pengamanan, kemudian karena ini COVID-19, jumlah KPS juga pasyarakat yang datang dibatasi, otomatis akan menambah jumlah sebetulnya. Penjabat sementara Gubernur Jambi, Restuardi Daud, mengingatkan bahwa salah satu bentuk kesuksesan pilkada 2020 adalah sinergi yang terbangun pada seluruh penyelenggara pemilu. Hasilnya bahwa kita semua siap untuk mensukseskan pilkada 2020. Untuk sisi PMDA, ada tiga hal juga tadi yang disampaikan. Pertama, untuk dukungan tenaga pengamanan. Dari sisi limasnya, baik yang nanti akan dikoordinasikan oleh provinsi dan kabupaten di kota, maupun yang akan nanti direkrut oleh KPU. Yang kedua, untuk dukungan tenaga kesehatan, untuk melakukan cek rapid kepada tenaga PPS. Dan yang terakhir, kesiapan untuk antisipasi bencana. Ini juga nanti satuan tugas dari DPPD yang nanti akan berkoordinasi. Kemarin kita sudah siapkan ke Sargas untuk antisipasi bencana hidrometeorologi. Itu nanti akan kita siregikan. Penyelenggara pilkada dari Bawaslu, KPU, TNI, dan PORI sudah menyiapkan langkah antisipasi. Kejadian yang dapat mengganggu penyelenggaraan pilkada dan potensi kerawanan berbeda-beda sesuai karakteristik daerah. Terima kasih telah menonton!